selamat menikmati buka itu di jam 9 pagi tadi sekitaran 500 pengunjung mungkin lebih 500 lebih pengunjung tapi tidak sampai seribuan karena memang mungkin di hari raya ini ini hari raya pertama jadi belum ada pelunjakan sampai seribuan dan kita juga pasti membatasi karena sudah ada simbawan dari pemerintah untuk 50% dari kapasitas sentral park yang disini boleh tahu kapasitas seharusnya sentral park ini sehingga ketika dikurangi itu menjadi berapa untuk kapasitas kita ada 10 ribu itu bahkan 10 ribu kita 50% berarti 5 ribu tapi kita terus mewanti wanti kalau sudah sampai seribuan kita pasti lebih menghimbau lagi untuk menerapkan foto-foto kesehatan nah untuk di momen lebaran ini apakah ada nanti kelonggaran waktu atau bagaimana itu kak? kelonggaran waktu seperti apa ini? apakah ada penambahan lebih dari jam operasional? untuk jam operasional kita memang selama Ramadan kemarin kita buka dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore tetapi di hari raya ini kita tetap normal seperti biasanya kita mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore nah sejauh ini dengan adanya larangan mudik lokal yang diberikan pemerintah apakah sangat berpengaruh dengan wisata ini kak? mungkin sangat berpengaruh ya karena masyarakat tujusnya Kota Medan juga dan sekitarnya dan Pancur Batu ini juga setelah halal dihalal mungkin tujuannya pasti tempat wisata gitu karena ada larangan mudik ini terpaksa tempat wisata adalah salah satu tujuan awal dan tujuan utama untuk didatang ini berarti sangat memberikan dampak positif bagi pihak wisata ya kak ya? iya pastinya positif sih karena selain positif juga kita pasti menjaga-jaga juga untuk kelonjakan nah sejauh ini juga tadi terpantau bahwasannya yang paling mayoritas itu pengunjungnya dari kayaknya Nasrani ya kak ya? iya benar dari tadi saya juga pantau gitu setiap titik itu kebanyakan orang yang Nasrani dan kainis karena mungkin yang Islam masih halal dihalal oke masih halal nah kak nah untuk biaya operasional biaya tiket itu dari hari ini sampai hari minggu bagaimana itu kak? kalau untuk biaya tiket sendiri kita gak ada penaikan harga kita tetap di harga weekend karena kita ini hari besar harga weekend itu di Rp40.000 Rp40.000 ya kak dengan Rp40.000 itu apa saja bisa dinikmati boleh bisa dijelaskan? untuk Rp40.000 tersebut kita bisa menikmati waterwalk kolam berina kita kolam berina kita ada tiga kolam anak-anak kolam kriwasan sama kolam arus dan keberpindahan musim dan akwarium dan apiari apiari kandang untuk musah nah kalau untuk di lebaran ini apakah ada penambahan fasilitas atau kegiatan di sentral pak ini kak? kalau untuk fasilitas mungkin kita ada penambahan ini spot-spot foto aja gitu kalau untuk di kolam perinang sendiri tadi bisa kita lihat tadi ada air terjun air terjun jadi nanti air yang memang mengari langsung ke kolam anak-anak oke terima kasih ya kak atas konfirmasinya terima kasih ya Terima kasih telah menonton!